Kita beralih ke daerah lain, calon wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi menyeluruhkan hak pilihnya di TPS 25 ke Tintang Selatan. Sementara itu calon wali kota nomor urut 2 Mahfud Arifin menyeluruhkan hak pilihnya di TPS 25 di jalan W.R. Supratman. Wali kota Surabaya Tri Riz Baharini berharap yang menggantinya mampu meneruskan perjuangan dirinya memimpin Surabaya. Wali kota Surabaya Tri Riz Baharini menggunakan hak pilihnya di TPS kawasan Taman Pondok Indah Wiung, Surabaya. Tri Riz Baharini menuju TPS didampingi suaminya. Usai menggunakan hak pilihnya, Riz Baharini berharap wali kota yang menggantikannya mampu meneruskan perjuangan dirinya memimpin kota Surabaya. Kita harus menentukan pilihan kita, karena kalau tidak maka kita akan rugi 5 tahun ke depan. Saya berharap karena ini akan menentukan 5 tahun ke depan. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi 5 tahun ke depan. Sementara calon wali kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi bersama istrinya menggunakan hak pilihnya di TPS 25 ke Tintang Selatan. Eri berpasangan dengan Armuji Maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PSI. Sebelum menggunakan hak pilihnya, Eri Cahyadi sempat sungkem kepada kedua orang tuanya. Jalan wali kota nomor urut 2, Mahfud Arifin, menggunakan hak pilihnya didampingi sang istri, Lita Mahfud Arifin. Mahfud Arifin yang juga mantan Kapolda Jawa Timur ini, sebelum pencoblosan menggelar doa bersama. Mahfud diusung 8 partai di antaranya PKB, Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan P3. Tim Liputan, AY News melaporkan. Tim Liputan, AY News melaporkan.